Di channel ini saya sudah banyak sekali menyebutkan bahwa scanning itu penting Tapi untuk lebih detailnya seperti apa yang perlu dilakukan ketika melakukan scanning itu belum saya bahas Di video terakhir saya kebetulan ada teman kita yang bertanya Bang pada saat scanning lihat lawan dulu atau kawan dulu, tolong dibahas bang Dan iya di video kali ini kita akan bahas Terus aware dengan pengisada funnette HA quandu berikutnya Saya lukisan dengan pelajar comil dari sekedar secara друга Saya энesto men alguna kali FEK fuckin dari 11APP國家 Saya meminsih lukisan dari banyak, banyak, banyak culture And our problem is once a circuit is printed in your brain, we as managers who speak to top level people, we find it extremely difficult to change that circuit in the brain. What does that mean? Basically, when you educate a young boy, you have to make sure that you do not harm the perception because they learn first the execution. From 5 to 12 years old, you learn the ball has to become your friend. What does it mean to become your friend? No matter where the ball comes from, he is welcome. He is my friend and I put him down and I say, welcome my friend, now I do what I want with you. But during that stage, we have to make sure that you do not kill the perception. And I have seen so many players, I was confronted with talents all over the world, with some you are successful, with some not, but I lost many people with their head on the ball. And they do not see what is happening around them. And you feel always, you go home and you are sad because you think, how can I find an exercise that gets his head up before he gets the ball, that gets him scanning. And in fact, the great players, when you watch them isolated from the ball, you see that the head is like a radar. It's always tuck, 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 tuck. It moves right, left, forward, backwards. They have a geography of a pitch in their mind, always. And that makes the difference between normal and the great players. There are four aspects important things that always exist in the ball, yaitu ball, or bola, opposition, or lawan, teammates, or rekan, and space, or ruang. The four aspects of this can be used as a tool to take the best decision. The best decision can only be made by one or two of the four elements. melainkan harus semuanya, harus empat-empatnya. Contohnya ketika kamu hanya mengetahui bahwa kamu punya ruang di depanmu, keputusan yang terbaik belum tentu adalah membawa bola menfaatkan ruang tersebut. Bisa saja ada rekanmu di depan yang punya posisi yang lebih baik, yaitu rekan yang dapat mendapatkan peluang bagus ketika menerima bola. Dan keputusan yang terbaik yang seharusnya kamu ambil pada situasi ini itu bukan dribbling, tetapi membedakan bola ke rekanmu dalam posisi terbaik tersebut. Kondisi atau situasi dalam permainan sepak bola itu dapat berubah dengan cepat Pemain yang punya ruang dan dapat menerima bola 3 detik yang lalu dapat langsung hilang dalam waktu sekejap Hal ini berarti bahwa pemain harus mencari informasi sebanyak mungkin Dan itu artinya scanning itu penting Semakin banyak kamu melakukan scanning maka semakin banyak informasi yang kamu dapatkan Dan semakin baik pula keputusan yang kamu ambil Lalu bagaimana cara memeroleh informasi dengan benar Atau bagaimana urutan dalam melakukan scanning ini Apa yang harus diperintahkan terlebih dahulu apakah lawan atau kawan Jadi berikut kami berikan urut-urutan dalam memeroleh informasi mengenai 4 elemen tadi Sebelumnya kalian perlu terlebih dahulu mengetahui bahwa ada 2 jenis scanning yang berbeda Yaitu adalah normal scanning dan critical scan Kita akan bahas normal scanning terlebih dahulu Jadi apa yang diperintahkan di normal scanning Berikut adalah urutannya Yang pertama adalah bola Bola adalah referensi paling awal bagi pemain untuk memoreleh informasi Tentu tim tidak akan dapat mencetak gol ketika hanya mengandalkan ruang dan rekan saja Scanning terhadap bola dan si pembawa bola itu penting Ini harus kalian lakukan terutama ketika rekan kalian sedang menyentuh bola Perhatikan penjelasan dari Martin Odegaard berikut Is there a right time and a wrong time to scan? I think the key thing is to get as much information as possible, you know So when people are touching the ball, you should look at the ball Because you don't know what's going on And when the ball is moving, you can look away, you know Like when the ball is on the way, you know it's gonna come So you can look away But when someone is driving the ball and they touch it Then you should look at the ball to know what direction they go That makes a lot of sense because things can change if you look away And when the ball is moving, oh it's gonna move Jika rekan menyentuh bola, maka kalian harus melakukan scanning terhadapnya Setelah rekan menyentuh bola, kalian dapat melakukan scanning terhadap keadaan sekitar Jadi ketika melakukan scanning terhadap keadaan sekitar, mana yang lebih penting? Cari informasi tentang rekan, lawan, atau ruang kosong dulu Ketiga-tiganya memang penting, tapi jika ditanya mana yang harus dipiliotaskan, jawabannya adalah rekan Jadi titik yang kalian harus fokuskan ketika mencari informasi, itu adalah rekan Di mana rekan? Apakah ada rekan yang kosong di sebelah kiri, kanan, belakang, atau depan? Apakah posisimu dalam satu ruang yang sama? Apakah ada rekan yang melakukan pergerakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sepatutnya kalian tanyakan kepada kalian ketika melakukan normal scanning Dan dengan satu titik fokus ini, kalian juga akan mengetahui di mana posisi lawan dan juga ruang kosong sekaligus Jenis scanning yang kedua adalah critical scan Critical scan adalah scan yang sangat krusial Scan ini dilakukan ketika bola sedang atau dalam perjalanan menuju ke arah kalian Kenapa ini penting? Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam sebuah bola, situasi dapat berubah dalam waktu sekejap Jadi ketika kamu akan menerima bola dan bola tersebut dalam perjalanan ke arahmu Lakukan critical scan untuk memastikan sekali lagi apakah kamu masih punya ruang atau tidak Dengan critical scan, kamu juga akan memperoleh informasi paling terbaru atau paling update mengenai rekan-rekanmu Perhatikan bagaimana cara Buscat melakukan scanning di sini Dia melakukan scanning ke depan, tepat setelah bola disentuh oleh Rakitic Dengan scanning ini, Buscat memeroleh informasi mengenai posisi-posisi rekan-rekan di depan Setelah scanning keadaan sekitar, dalam sekejap Buscat kembali melakukan scanning terhadap bola Setelah bola disentuh, lagi Buscat melakukan scanning terhadap rekan-rekan di depan Ketika bola dalam perjalanan menuju ke arahnya, Buscat di sini melakukan scanning lagi Dan ini adalah critical scan Jadi dengan normal scanning tadi, Buscat tahu di mana posisi-posisi rekannya Dalam posisi ini, dia sudah tahu ada Suarez yang turun dan punya ruang untuk menemukan bola Dan dengan critical scan yang Buscat lakukan, Buscat juga dapat mengidentifikasi ada pemain Madrid yang datang ke arahnya untuk melakukan pressing Dan dia tidak akan mendapatkan ruang Jadi opsi yang harus dilakukan di sini adalah bermain one-touch passing kepada Suarez Dalam klip ini kalian juga dapat melihat dalam waktu beberapa detik saja Buscat yang tadi punya ruang dan dapat menemukan bola, tiba-tiba berubah situasinya Dan mengharuskannya untuk memainkan one-touch passing Jadi dalam waktu sekejap, situasi dalam sepak bola itu dapat berubah Bola bergerak menuju ke arah Elliot, dan Elliot di sini melakukan critical scan Dalam posisi ini, Elliot memerlukan informasi rekannya Yaitu Nabi Keita yang maju melakukan pergerakan ke depan Dia juga memperoleh informasi mengenai dua lawan terdekatnya Dan juga otomatis ruang Jadi ketika menerima bola, Elliot menahan bola sejenak Sembari menunggu pergerakan Nabi Keita untuk maju ke depan Terima kasih sudah menonton, semoga video bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton, semoga video selanjutnya